Zion berhasil untuk mendapatkan tiket menuju ke bapak playoff MVL ID season yang ke-11. Dan menutup pula kesempatan untuk Rebellion Zion. Rebellion Zion menyaksikan dari kejauhan kemenangan dari Alter Ego. Menutup pintu yang hampir saja tertutup tadinya tapi untuk sekarang totally tertutup. Tapi respect, respect buat teman-teman dari Aura Fire yang mereka cukup terseok-seok. Sedari awal season ini dimulai, pergantian role, pergantian player kian terjadi tapi memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah mereka selalu lolos di babak playoff V season-season terakhir bahkan sampai berada di top 3 menjadi satu kuda hitam yang cukup kuat. Tapi di season-season sebelas kali ini Aura Fire apinya harus padam. Hilanglah sudah kesempatan untuk Rebellion pula berada di babak playoff dan sekarang waktunya Alter Egoi Sport. Mereka dengan kemenangan ini berhasil men-secure babak playoff. Dan buat teman-teman semua respect to Aura, ini segala perjuangan yang udah mereka berikan dari season yang ke sebelas ini. Dari awal musim sampai ke last match-nya. Ini dia Aura Fire terlihat di atas dari MPL Arena, Pak Levy dan juga Santos. Bentuk respect dari masing-masing player, dari masing-masing staff, dari masing-masing course, dari masing-masing manager. Dan kita harapkan dari masing-masing pendukung pun tidak ada toxic di antara kita. Please, ini dia bentuk sportivitas dari masing-masing player. Dan inilah konsekuensi yang harus diterima pula oleh Aura Fire. Dengan tidak begitu optimalnya perolehan poin yang mereka ambil. Dan mungkin sesaat lagi kita akan mendengarkan speech dari Pak Levy dan Aura Fire. Halo semua. Gue Deza, gue mewakili Aura. Terutama buat pendukung gue, pendukung kami Aura Fem. Gue mau sesuatu atas performa terburuk kita hari ini, untuk season ini, sorry banget perjalanan kita untuk di MPL Indonesia season 11. Udah berakhir MPCD. Good luck untuk Alter Ego dan semua tim yang masuk playoff. Sisanya kami pandu, kami tundur diri. Selamat malam. Sekali lagi. Thank you semua. Aura Fire! Kasih tepuk tangan di MPL Arena! Speachless kemarin. Dia bisa berkata-kata apa-apa lagi tapi inilah sebuah kompetisi. Ada yang kalah, ada yang menang. Dan mereka harus berada di peringkat ke-8. Dari MPL ID season yang ke-11. Yup. Dan... Video dan ben�is.